Halo Google, di sini saya punya soal latihan, di mana diminta untuk mengambil keterangan penerbangan yang disesuaikan dengan kode ID, yakni berupa angka-angka yang ada di sini, berdasarkan kriteria yang berada pada ID keterangan. Cari dahulu angka ID dengan menggunakan Lumus Lab. Yang jadi masalah, saya kesulitan untuk menentukan Lumus Lab, karena jumlah karakter dari angka pada ID berbeda-beda. Ada dari 1 karakter huruf sampai 4 karakter huruf. Apakah Google bisa bantu saya? Gila diperhatikan, pada ID terdapat pola sama yakni dipisahkan oleh tanda strip. Untuk itu kita bisa menggunakan Rumus Find, untuk menentukan di mana posisi strip di setiap karakternya. Silahkan buat Rumus Find. Buka kurung. Untuk Find text-nya adalah strip. Pemisah argumen. Within text adalah ID yang berada pada cell B3. Untuk star 6 kita kosongkan saja, lalu tutup kurung. Kemudian kita gunakan Rumus Lab, untuk mengambil karakter ID agar sesuai dengan keterangan. Sama dengan, Lab. Buka kurung. Untuk text-nya kita gunakan ID yang berada pada cell B3. Dan numchars, kita gunakan hasil dari Rumus Find tadi. Lalu tutup kurung. Di sini tanda strip juga ikut dalam hasil Rumus Lab. Untuk itu kurangi 1 pada Rumus Find. Apabila kita tarik atau fill maka karakter keangka pada ID sudah bisa kita dapatkan. Untuk Rumus Find pada cell D3. Sudah bisa kita pindahkan, ke Rumus Left yang ada pada cell E3. Maka Rumus pada kolom D sudah bisa kita hapus. Silahkan gunakan Rumus VLOOKUP pada cell C3. Untuk mencari penerbangan mana dari masing-masing ID. Sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Untuk lookup value kita gunakan pada E3. Pemisah Argumen. Tabel Array kita gunakan pada tabel keterangan. Yakni Reng G4 sampai H7. Jangan lupa untuk mengunci rumusnya. Dengan menekan F4 pada keyboard. Pemisah Argumen. Untuk call index 6. Dikarenakan hasil yang ingin dicari. Berada pada kolom kedua dari tabel keterangan. Kita buat angka 2. Lalu agar nilai pencarian sama persis kita ambil true. Atau bisa menggunakan angka 0. Tutup kurung. Loh ini kenapa hasilnya malah error add A ya? Padahal Rumus VLOOKUP-nya sudah benar. Ini dikarenakan Rumus Left. Akan selalu menghasilkan format teks. Sedangkan pada tabel keterangan menggunakan format angka. Anda harus menyamakan formatnya. Bisa dengan menjadikan format teks pada tabel keterangan. Dengan menambahkan tanda kutip 1 di depan angka. Atau bisa juga menjadikan hasil dari Rumus Left menjadi format angka dengan menambahkan Rumus Value. Sekarang Anda sudah bisa memindahkan Rumus yang ada pada sel E3 ke sel C3. Dan Rumus pada kolom E sudah bisa kita hapus. Dan inilah Rumus untuk pertanyaan Anda. Terima kasih Google. Penjelasannya sangat membantu sekali. Bagi yang sudah menonton, jangan lupa untuk like dan share ya. Jika ingin mendapatkan terus soal-soal latihan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!